Assalamualaikum, bikin hidangan takjil yang seger yuk Hari ini saya membuat puding lapis coklat susu Ini enak banget dan segar Yuk, mari kita buat lapisan puding coklatnya Saya siapkan 2 bungkus nutrijel coklat besar Totalnya 60 gram Tambahkan 200 gram gula pasir Atau 14 sendok makan Jika suka manis, bisa ditambah ya takarannya Kemudian aduk rata agar tidak menggumpal Lalu tambahkan 1500 ml air Aduk-aduk sampai tercampur rata Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih Nah, ini sudah mendidih Kecilkan apinya Biar lebih nyoklat Tambahkan 100 gram coklat batang yang sudah dipotong-potong Aduk-aduk sampai coklat batangnya ini larut Kemudian matikan api dan hilangkan uap panas Tuang puding sepertiga bagian cup Untuk ukuran cup bebas ya Di sini saya pakai ukuran 150 ml Setelah puding coklat dituang semua Kita lanjut bikin lapisan susunya langsung ya Di sini ada 1 bungkus tepung agar putih Atau 7 gram Dan 1 bungkus nutrijel plain ukuran 15 gram Lalu tambahkan 200 gram gula pasir Aduk-aduk rata ya 1.4 sendok teh garam 160 ml susu kental manis atau sekitar 4 ssd Kemudian tambahkan 1500 ml air Aduk-aduk sampai tercampur rata Masak dengan api sedang sampai mendidih Sambil diaduk terus ya Kemudian biarkan uap panas hilang Tuang puding susu ke dalam cup Nah ini sampai agak penuh ke cetakan ya Kemudian biarkan sampai memadat kurang lebih selama 1 jam Nah di sini saya memarut coklat sebagai topping Optional aja Nah sudah memadat bisa diberi topping sesuai selera Beri parutan coklat sekitar setengah sendok teh Yeay sudah jadi tinggal tutup cupnya deh Cantikan ya hasilnya Sederhana Tapi semuanya bakalan suka Simpan dulu dalam lemari es sebelum disajikan Biar pudingnya ini segar Bismillah Ini rasa pudingnya lembut Lapisannya tidak lepas ya Menyatu dengan baik Rasa puding ini manis Nyoklat Teksturnya lembut Kenyal dan segar Satu resep ini hasilnya 24 cup Ukuran 150 ml Bisa jadi lebih banyak jika menggunakan cup ukuran kecil Modal satu resep 45 ribu Satu cup modalnya 2 ribuan lah ya Satu cup bisa dijual harga 4 ribu sampai 5 ribu rupiah Oke selamat mencoba Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih